Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Nah Sobat, pada kesempatan kali ini Saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Edukes Yaitu Ibu Umu Konita Nah ini beliau bertanya Cara mengatasi susah BAB saat kuasa bagaimana dok? Nah Sobat, pada saat bulan kuasa Ini seringkali terjadi perubahan pola makan Sehingga tak jarang hal ini menimbulkan susah buang air besar Nah untuk mengatasi masalah tersebut Ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan Untuk mengatasi susah buang air besar Saat Anda menjalankan ibadah kuasa kromator Yang pertama yaitu cukupi kebutuhan air minum Karena bila Anda tidak mencukupi konsumsi air minum dalam satu hari Nah ini tentunya akan menyebabkan sekses menjadi lebih keras Sehingga sulit untuk dikeluarkan Nah jadi pada saat menjalankan ibadah kuasa Nah ini sebaiknya konsumsi air minum tetap minimal 8 gelas sehari Atau sekitar 2 liter dalam satu hari Caranya bagaimana? Caranya yaitu minum 1 gelas saat buka puasa sebelum makan Nah kemudian setelah makan Ini Anda bisa minum lagi air putih sebanyak 2 gelas Nah kemudian minum lagi 1 gelas setelah salat isa dan sholat raveh Nah kemudian minum lagi 1 gelas menjelang tidur Nah kemudian pada saat bangun tidur ya saat akan sahur Ini bisa minum 1 gelas Nah setelah makan ini Anda bisa minum lagi 2 gelas air putih Nah jadi gelas di total yaitu jumlahnya sekitar 8 gelas Atau 2 liter dalam satu hari Yang kedua cukupi kebutuhan serah Nah jadi biasanya kan pada saat bulan puasa ini kita kan males ya makan sayur Nah jadi untuk menyiasati hal ini Anda bisa mengganti sumber serah dari buah-buahan Nah jadi bisa Anda konsumsi misalkan buah apel ya Buah bir, pisang, buah naga saat buka dan sahur Yang ketiga ini Anda konsumsi 3 biji kurma saat buka puasa dan 3 biji kurma saat sahur Nah dimana buah kurma ini termasuk buah yang tinggi kandungan serah Nah selain itu juga buah kurma ini bermanfaat sebagai prebiotik Dimana prebiotik ini bermanfaat untuk menjaga keseimbangan flora normal yang ada di saluran cernak Sehingga saluran cernak kita tetap sehat dan kita akan terbebas dari masalah susah buang air besar Yang keempat ini cukupi kebutuhan probiotik yaitu dengan mengkonsumsi 1 botol yoghurt ya Ukuran 200 cc di saat sahur Dimana yoghurt ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran cernak kita Kemudian membuat peristaltik atau pergerakan khusus menjadi normal ya Juga bermanfaat untuk mencegah rasa haus dan lapar pada saat kita menjalankan ibadah puasa Yang nomor 5 ini yang paling penting yaitu batasi konsumsi mie instan Paling tidak cukup 1 kali dalam 1 minggu Dimana kita biasanya sering makan mie instan ini pada saat sahur Karena makanan yang mudah didapat dan enak dikonsumsi pada saat sahur Ini biasanya adalah mie instan Jadi walaupun enak dikonsumsi saat sahur Nah sebaiknya tetap dibatasi 1 kali dalam 1 minggu Nah sobat itu tadi adalah 5 tips untuk mengatasi susah buang air besar pada saat puasa kromantun Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh